Intro Hai hai guys Jumpa lagi disini dengan Nyosim Bolon Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan lancar rezekinya ya teman-teman Begini nih penampakan rumah saat ini teman-teman Nah banyak yang bertanya-tanya ya kan Kenapa ya gak pernah nge-vlog Dan ada juga teman-teman yang lain Pada nanya kapan nge-vlognya lagi Ini aku memang agak jalan Nge-vlog gara-gara rumah lagi Renovasi jadi Agak lumayan berantakan dan capek Banget teman-teman jadi aku gak sempat Untuk edit-edit video Tadinya kan rumah kita itu udah mulai Sempit banget karena memang cuman 10 meter ya ke belakang Jadi ini mau kita renov Mau dipanjangin rumahnya digabung sama rumah Belakang teman-teman jadi ceritanya Ini dua rumah dijadikan Jadi satu gitu Jadi nanti dapur aku juga Bakal dipindahin dipindahin ke Belakang Untuk pengerjaan renovasi ini Dibutuhkan kurang lebih waktunya Satu bulan Sekitar satu bulan gitu lah teman-teman Dan ini udah pengerjaan Kurang lebih dua minggu Jadi untuk semua renovasi yang di rumah belakang itu udah selesai Nah sekarang mau pindah lagi untuk dilanjutkan yang rumah depan Kebayang gak sih teman-teman Begitu ribetnya renovasi Kalau rumahnya masih kita tempatin gitu Habisnya mau gimana lagi Kalau mau pindah tuh udah ribet juga Harus ngangkat-ngangkat barang kesana kemari Yaudah jadi kita putuskan kita tempatin tetap rumahnya Sekalian di renovasi Jadinya ya gini Tiap sore sampai malam tuh kita beberes bersih-bersih Dan itu tiap hari capek banget sebenarnya teman-teman Tapi harus tetap semangat Nah ini kamar mandi aku Jadi nanti ada dua kamar mandi Ini kamar mandi yang pertama Aku minta di keramikin sampai ke atas Karena aku merasa kalau udah keramikin sampai ke atas tuh Kalau untuk membersihinnya tuh lebih gampang Lebih mudah dibersihkan lah pokoknya Nah untuk pelafon nanti Kurang lebih kita mau bikin pelafon PVC teman-teman Nah ini rumah kita sebelumnya Kita tempatin Dapurnya ini bakal pindah ke belakang Nah kita mau beres-beres dulu Angkatin barang-barang dulu Karena tukang besok udah mau melanjutin renovasinya Ke rumah yang kita tempatin sekarang Jadi ini aku mau bongkar-bongkar dulu semua Barang-barangnya beresin Karena ini dapurnya bakal dibongkar Rencananya nanti di dapurku ini Bakas dapurku ini bakal kita jadiin Jadi ruang nonton Atau ruang keluarga teman-teman Beginilah aktivitas kami selama kurang lebih 2 minggu ini teman-teman Jadi kan bener-bener sibuk banget Capek Setiap petukang pulang Sore-sorenya itu Kita langsung lanjut lagi untuk bersih-bersih Beres-bersih Ya minimal Di rumah baru kurang jual Karena kita kan Direnovasi sambil masih kita tempatin Jadi makanya karena itu Aku gak sempat bikin vlog Gak sempat juga ngedit video Karena bener-bener Kalo udah malam udah capek banget Kalo udah beres semua tuh Pengennya tuh cuman langsung tidur Oke nih teman-teman Semoga renovasinya ini lancar Semuanya beres Cepet beres Dan sesuai dengan yang Memang kita rencanakan Oke deh teman-teman Sampai disini dulu vlog untuk hari ini ya Next aku bakalan Spill gimana hasil dari renovasi rumah ini Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Bye-bye